Saya tambahkan dikit, nanti kita lalu tanya jawab. Tidak bergeda ini ya, teman-teman ini di Fakultas Hukum ini sangat penting karena nanti wakaf ini berkaitan dengan teman-teman kalau misalnya jadi notaris ataupun jadi pengacara atau hakim dan lain sebagainya di wilayah-wilayah hukum, wakaf ini menjadi sangat sensitif. Dan bisa juga kalau prediki atau killing saya, dua-lima tahun lagi wakaf akan menjadi luar biasa di tanah air kita. Ya itu-itu feeling seorang yang seperti saya. Artinya lalu begitu teman-teman nanti lulus sarjana, 2024 misalnya bersamaan dengan turunnya Pak Jokowi jadi presiden dan tidak mungkin beliau jadi presiden lagi. Uh, beneran Pak. Iya, secara undang-undang kan tidak boleh. Ya, nanti ada lahir gantinya yang mudah-mudah. Ya, saya enggak harus jadi presiden. Kedahnya menteri, enggak apa-apa. Ya, benda tidak bergerak. Ini tanah ya, bangunan, tanaman. Saya agak percepat dikit benda yang bergerak, kapal, pesawat, kendaraan, motor, mesin, alat industri, dan lain sebagainya, itu boleh. Karena sifatnya, lalu dia bergerak. Dan dapat diambil manfaatnya. Ya, logam, batu mulia, boleh. Jadi, di undang-undang pasal 21 juga, PP nomor 42 itu 2006, atas pendek uang, hati, boleh. Benda bergerak lainnya, hak syawang, pakai. Itu boleh, enggak boleh. Ya, lalu uang, uang juga boleh. Jadi, kalau ditanya landasan hukum dari wakaf uang, di hukum Islam, Abu Hanifah itu salah satu mazhab yang membolehkan. Dan di undang-undang tadi, ya, 2004, nomor 21, itu juga wakaf uang, boleh. Fatwa MUI membolehkan wakaf uang, termasuk pasal 21, PP nomor 42 ini tadi. Fatwa MUI-nya tanggal 11 Mei. Kes wakaf, itu jawas, boleh. Ya, digunakan untuk hal-hal yang syari'i, yang harus dijaga. Bedanya, kalau Pak, wakafnya kalau uangnya hilang, ya, maka jangan pulih, hilang. Caranya, Pak, di asuransikan. Lalu asuransinya di mana? Dibuang, uang syari'ah. Lalu sekarang dikelola oleh BSI, uang syari'ah Indonesia. Ini wakaf uang, pasal 28, 29, undang-undang wakaf. Sertifikat wakaf uang, itu dikeluarkan oleh BWIB-nya, atau mungkin akhir, ya. Nah, ada LKS, BGU, pengelola wakaf uang. Ini pasal 26, ya. Nama wakai, alamat, jumlah, dan peruntukan, itu sudah ada, termasuk jangka wakaf waktunya. Ya, maka di pasal 18, ya, memang awal basic wakaf itu selamanya, tapi boleh dengan maakot tadi, berjangka waktu. Sesuai kandang wakif ini, ya. Jika berakhir, maka uang yang diwakafkan dikembalikan kepada negeri. Wakifnya, Mbak Rani, Mbak Asbima, saya, misalnya, kita semua yang dalam grup ini berwakaf dikumpulin 1 miliar. Selama berapa lama, Pak? Kalau selamanya, bagus. Kalau misalnya 10 tahun saja, kita tarik balik lagi, boleh. Ya, secara akumulatif. Saya membayangkan teman-teman, misalnya di munisula, ya, misalnya di fakultas-fakultas itu, yang mahasiswa-mahasiswanya, ya, berwakaf tiap bulan, misalnya, 50, gitu, ya. Disisikan dari uang saku. Nanti, di setahun kita sudah hampir 50 x 10, kan 500. 500 x 4, 2.500.000. Di akhir kita sudah berwakaf 250.000. Kalau pengen sertifikat, kalau tidak salah, 5.000.000. Jadi kalau misalnya teman-teman, satu bulan wakaf uang 100.000, nanti di akhir kita sudah di sarjana, sudah berwakaf sekitar 5 juta. Kita dapat sertifikatnya. Kalaupun tidak, ya, enggak apa-apa, ya. Karena sertifikat itu manusia yang bikin, dan wakaf adalah untuk diperuntukkan rido ilahi, untuk rido-nya Allah. Jadi, tujuan wakaf tidak boleh untuk bertantangan. Kalau wakaf, Mas Dima, saya wakaf pokoknya, Pak, untuk apa? Jangan-jangan bikinin kafe. Kafe apa maksudnya? Ya, diskotik. Nah, itu banyak masyarakatnya. Untuk ginilah, Pak, nongkrong-nongkrong yang tidak jelas. Apalagi ada unsur konstitusi. Nah, itu sama sekali tidak. Jadi harus untuk beribadah, kepentingan umum, kemaslahatan, menolong, dan untuk keperluan keluarga juga. Baik, ini banyak sekali. Masih ada empat slide, kalau saya tentaskan tentu tidak. Karena ini kuliah, biasanya saya memberikan pelatihan wakaf itu dua hari. Nah, ini diselesaikan satu meeting, tidak fair. Jadi, kita tahunya kulit-kulit saja, tidak apa-apa. Nanti selanjutnya bisa membaca buku saya, ada buku wakaf. Kalau yang ingin menghendaki, tidak apa-apa. Ya, hanya 40 ribu lah buku tibis itu. Wakaf, atau buku tentang ekonomi syariah, ada. Kalau buku ekonomi syariah, sekitar 90. Baru ditetak-tetak juga. Nanti, belum banyak di lapangan, di pasaran. Kalau mau pengen, saya pria saja, tidak apa-apa. Nanti biar staff saya mengirimkan ke teman-teman. Gitu ya. Oke, tapi kalau saya perpanjang, lebih enak kalau kita diskusikan ya. Diskusikan, sehingga waktu kita bisa termanfaatkan. Termasuk mungkin teman-teman yang kemarin dibahaskan sebelumnya, masih ada yang belum cukup clear. Ya, silahkan di-sharingkan ya. Semangga, silahkan. ini pakai zoom-nya istri, karena kebetulan lebih lama ya. Silahkan. Nanti, ini dah jam 8 lewat 3. maksimal lah, nanti sampai 8 lewat 15, tidak apa-apa. Ada? Waalaikumsalam. Oh, belum ya? Saya sapa-sapa lagi lah sebelum jalan juga. kalau itu masih mas Fahri, Assalamualaikum. Mas Yuga, Assalamualaikum. Mas Yusuf, Assalamualaikum. Mas Mahindra, Assalamualaikum. Mas Ikhlasul Anas, Assalamualaikum. Mas Rahim, Assalamualaikum. Mas Ikhlasul Anas juga ini artinya ya. Muhammad Abna, Muhammad Abna, Mas Gilang, saya sebutkan ya, saya sekaligus doain lah. Mas Yenrab, Mas Fahri, Novi, Dovan, Gilang, Nur A'in. Hadir, Pak. Oke. Muhammad, siapa itu? Nazar Ikhda, Muhammad. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nani, Rifki. Mau nanya, Pak. Ya, silahkan. Pak, kalau. Lanjutkan sebentar ya, saya sebut satu-satu. Oh, ya, siap. Jangan pergi dulu ya. Diva, Satria, Dira, Ebal, Ade, Basah, Diasova, Dianobi. Nanti, kalau sudah, langsung. Assalamualaikum, Pak. Ya, silahkan, Mas Hanif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya mau bertanyakan, di sini kan ada wakaf uang, ya, Pak. Ada beberapa jenis wakaf uang bila dilihat dari segi jangka waktu, Pak. Terima kasih. Jangka waktunya? Ya, tadi, dari, kalau bahasa Arabnya itu, wak, wakotun. Wak, waktu itu berarti waktu, ya. Jadi, bahasa Indonesia waktu itu kan dari bahasa Arab. Kalau waktu itu, kasay, mu'akot. Jadi, untuk mengingatnya adalah mu'akot. Dari waktu menjadi mu'akot. Itu berarti, terbatasi waktunya. Ini, Mas Hanif, wakaf uangnya 10 tahun. Boleh. Ya, bayangin ya, teman-teman, jangan 1 juta wakaf 10 tahun dapat apa. Bayangkan, Mas Hanif, dan ini yang sekarang kita sedang gerakan bersama, setidaknya di Jawa Tengah yang saya termasuk di jalannya, berniatan untuk kesana, itu, lihatnya saat Jawa Tengah, gitu. Jadi, jadi, cabang per kabupaten, itu taruhlah 22 kabupaten. Minimal, misalnya 20 lah, ya. 20 kabupaten, itu, satu kabupatannya, ada, setiap kabupaten punya 20 kecamatan. Satu kecamatan ada 20 desa. Satu desa terkumpul, mereka wakaf dari 100 ribu, ya, terkumpul berapa? 100 juta, satu desa. Lalu, terkumpul ketika itu menjadi 20, kan, dalam satu kecamatan. Anggaplah kemudian, secara akumulatif, satu kabupaten, itu terkumpul 2 miliar. Ya, satu kabupaten, di dalam Jawa Tengah ada 20, kabupaten. 20 kali 20 berarti, 4. Oke, jadi ada 40 miliar, terkumpul wakaf uang, itu sudah bisa dapat, sekitar 2 rumah sakit, 2 klinik dibangun. Demikiannya begitu. Nah, Pak, berarti nanti, bagaimana? Selama 10 tahun, dari 40 miliar, itu sudah bagi hasilnya banyak. Jadi, rumah sakit sudah bisa menghidupi dirinya sendiri, setelah 5 tahun. Jadi, setelah itu, dari pembiayaan yang muakpot, berdirilah 2 klinik. Itu, baru, kalau, tadi itu, hanya sekitar 100 per orang. Kalau dinaikkan lagi, lebih dahsyat lagi. Jadi, berpikirnya adalah secara kolektif, apalagi di Indonesia. Wakaf uang tadi, terkumpul 2 ribu triliun. 2 ribu triliun itu, kalau bergulir terus kan, hutang kita, 7 tahun sudah terbayar. Hutang kita, 7 ribu triliun. Kalau wakafnya itu, terkumpul per tahun, sekian triliun itu, kira-kira, walaupun itu, ya kayak, separuh, nggak mungkin juga. Tapi, setidaknya, pola pikir yang demikian ini, betapa besarnya, potensi itu. Berkaitan dengan, yang wakaf uang, mas Han, karena ada muakot. Kalau mutlak, mutlak, berarti tidak ada keterikatan, ya abadan-abadan, selamanya, wow, itu lebih jasar lagi. Teman-teman bisa, saya membayangkan, kalau setiap orang kaya, yang orang di Indonesia, di Jawa Tengah saja, mas, saya kabarin untuk yang zakat, itu baru, 4% yang bayar zakat. Malah kurang kayaknya, 0 sekian 4% kayaknya, kalau nggak salah. Apalagi kalau kemudian semuanya, 50% lah bayar zakat, dan menunaikan wakaf. Itu kuliah di Indonesia, bisa-bisa gratis. Yang muslim-muslim. Nikah, tidak hanya kemudian gratis dari kawang, tapi, biaya mantenan bisa, dibiayain dari situ. Oh, bisa Pak? Ya bisa. Karena yang di-APK adalah, dari hasil wakaf. Jadi kuliahnya, kalangan muda, sudah free, sungguh-sungguh, fasilitas pendidikannya bagus, perputakannya bagus, akses ininya dan itunya bagus, lalu begitu mau menikah, nggak takut. Kenapa? Karena nikahnya sudah negara gratiskan, administrasi, dan lalu dikasih modal untuk pernikahannya. Ternyata perpasangan 50 juta. Daripada pacaran luntur-luntur nggak jelas, dan hasil itu tadi kelola dengan bagus, belum lagi kemudian lahan pekerjaan yang tersedia, dari pengelolaan wakaf. Nah, ini kenapa kemudian wakaf tunai itu, karena ini menjadi ilmu, teman-teman mulailah. Dan sekarang sudah mulai banyak. Nanti kalau misalnya sudah wakaf, Pak, saya per bulan pengen wakaf, ini gimana caranya? Melalui barpot. Dengan ini tinggal jenain kirim saja. Kumpul. Nah, itu sudah bisa berwakaf, setiap bulan rutin, nanti tinggal, atau nggak harus rutin, misalnya wakaf, beristur juga bisa. Mulai barpot-barpot itu, sekarang sudah bisa. Begitu ya, Mas Ani pertanyaan yang penting. Terima kasih, Pak. Teman-teman, saran saya nih, karena saya punya ilmu, minimallah per dua bulan atau per semester, dengan bayar SPP, misalnya ke kampus, eh sisihkan dari uang satu itu. Mulailah berwakaf 200. Wakaf uang, titipin ke lembaga, nansir, pengelola wakaf uang. Keren. Nanti saya usulkan juga di kampus untuk lebih intensif dan masif tentang pengelolaan wakaf uang ini, sehingga membantu juga, karena ya wumartokum bisodakong, sembuhkan sakit kita itu dengan sedekah. Termasuk di dalam sedekah adalah wakaf. Lalu, dekatkan jodoh itu dengan wakaf, dengan sedekah. Itu pendekatannya juga. Pak, itu kan berarti nggak ikhlas, nggak ada urusan. Urusan kita, Allah. Allah yang ngasih kita jodoh, Allah yang ngasih kita biaya siswa, Allah yang ngasih kita bisa melakukan es dua, Allah yang ngasih kemudian kita juga pekerjaan yang baik. Kalau kemudian kita bisa lantaran mahabahnya Allah karena kita berbagi melalui wakaf, melalui sedekah, melalui infak kita, lalu Allah kasih kita pekerjaan yang bagus, teman-teman di pekerjaan itu yang bagus, yang kemudian seperti di kampus ya, ada sholat, ayo pada sholat, yuk ngaji, yuk pakai pisana yang bagus, yuk kemudian menjaga kesucian, yuk puasa sunnah, yuk tahajud malam, dan seterusnya yuk selalu berbagi, itu kan enak. Jadi kita mau berbuat baik itu enggak canggung. Ya pekerjaan kok, kamu kalau enggak nyuap, enggak dapat tender ini, nah itu kan repot kado. Kamu kalau enggak nyuap, enggak jadi, maaf misalnya, pegawai ini, nah itu kan repot. Jadi musal-sal dosa, sambung menyambung. Tapi kalau mendapatkan pekerjaan, dapatnya pekerjaan berbagi mana, kita upayakan dari sejak kuliah, kuliahnya baik, lalu berbagi dari uang saku, kita memang ngurangin kesenangan kita, lalu Allah sedang menanti kita kesenangan yang lebih agar. Itu ya. Oke, masih ada, kalau ada yang tanya, kalau enggak ada ya, materi ini terus terang, panjang memang, tapi saya cukupkan nanti ya, kalau panjang-panjang enggak enak, teman-teman. Saya juga, ini lagi di rumah orang, kalau panjang-panjang kuliahnya, ya, Alhamdulillah, tetap bisa di koma. Sudah siap-siap, oke. Kita tahu, Mas Bima, Mbak Rani, Mbak Novi, dan Mbak-Mbak yang lain, Mas, Mas Nazar, Mas Jawa ini gambarnya kucing, tenang. Gambarnya kucing, lucu-lucu deh ini. Mas Ragil ya, Pak Nengi. Oke, begitu ya. Terima kasih teman-teman. Salam buat yang lain. Jangan lupa absennya. dan saya sekali lagi terima kasih teman-teman sudah hadir dan kita belajar bersama. Semoga tidak hanya teori yang lalu kita peroleh, tapi juga mendapatkan keberkahan dari Allah berupa kita mengamalkan, ya, seberapapun itu. Jadi, pribadi-pribadi yang makin dermawan, ya, pribadi yang kepekaan sosialnya lebih tinggi, karena kita juga telah menyelesaikan puasa Ramadan, ya, 30 itu adalah membangun jiwa kepekaan sosial, kepedulian sosial. Teman-teman di masa pandemi yang seperti ini, ya, mungkin penjanganan juga bagian dari yang terkena dampak, tapi kalau boleh berkasih saran, ya, paling tidaklah, sebulan itu uang sakunya dikumpulin. Ada 5, 60 misalnya, belikan beras, lalu dibagi ke tanda yang kena. Pak, saya termasuk yang kena, ya, justru karena kita tidak ingin berkelamaan, ya, merasakan dampak-dampak itu, kita berbagi. Dari mana dasarnya? Liung fiqh yu sa'qimu sa'qimu sa'qimu. Seyugjanya bagi kita ini, Allah padarkan untuk selalu berbagi. Waman kudiru alih rizku, hal yung fiqh ni ma'atahu. Kalau memang dia punya, dia punya sedikit, maka, ya, berbagilah dengan yang dia punya. Saya ja'alullah ba'anda usri yusra. Maka Allah akan mengasih kemudahan dari kesulitan yang ada. Kalau sekarang kehidupan kita merasa agak pelik, ya sudah. Ayo kita berbagi, semoga Allah yang mengurai kesempitan dan mungkin, ya, ketidakbaikan di dalam hidup karena kita sendiri. Kezaliman, kekurang sempurnaan, atau kemalasan kita yang masih dominan, itu semoga Allah uraikan menjadi sebuah kesuksesan yang lain. Saya kira itu, ya, Mas Nazar dan lain-lainnya, terima kasih. Saya kurang lebihnya, ya, semoga terijabah doa kita, harapan-harapan baik untuk negeri, lalu doakan guru, orang tua dan negeri kita, Islam, insya Allah, secara meneluruh, ya. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.